Intro Sidang lanjutan perkara sengketa perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuluk Bintuni 2015 kembali digelar di ruang panel 3 Mahkamah Koninstitusi pada selasa 2 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan saksi tambahan dari pemohon pasangan calon nomor urut 2 Petrus Kasihif Matret Kokop yang mempermasalahkan selisih jumlah suara Dalam sidang yang dipimpin Ketua Panel Hakim Koninstitusi Patriaris Akbar didampingi Hakim Koninstitusi Suartoyong dan Hakim Koninstitusi Wahidudin Adams melakukan pembukaan kotak suara yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti Sebelumnya Hakim Koninstitusi juga mendengarkan keterangan saksi dari pemohon Estefanus Orokoma Ketua Tim Sukses Pemohon di Tingkat Distrik Moskona yang mengatakan bahwa dirinya telah diberikan uang sebesar 100 juta oleh calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 3 Yohanes Maniboy Witek melakukan pengalian suara pemohon pasangan calon nomor urut 2 ke pasangan calon nomor urut 3 Namun hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas dan direkomendasikan dilaporkan ke Polres Sementara saksi yang dihadirkan oleh termohon KPU yakni anggota KPPS di TPS Kampung Moyeba, Tobias Morga mengatakan bahwa telah terjadi keributan di saat penghitungan suara tetapi tidak merubah hasil jumlah suara dan semua saksi tanda tangan yang diserahkan ke Ketua PPD dengan Panwas Distrik diikuti tujuh anggota KPPS Sedang lanjutan terkait sengketa perselesian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuluk Bintuni 2015 akan kembali digelar pada Kamis 4 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari piang terkait Panjirawan, Hendi Prasetya MKTV News, Malapur Gam Hadirin di Mohan Berdiri Yang beri yang menjelis Hakim Konstitusi Menikau Tengguan Persijangan